Gezerka Semarang, banyak cara untuk menunjukkan empati di masa pandemi COVID-19. Warga RW2 Kelurahan Pendan, Nisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, mengumpulkan sembako secara swadaya dari warga sekitar dan dibagikan kepada warga yang kurang mampu. Setiap Jumat pagi, panitia dari RW setempat menyiapkan paket sembako komplit dengan nomor antrean. Sementara warga kurang mampu yang terdampak COVID-19 dengan tertib mengantre dan tetap menaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Setelah nomor antrean dipanggil, warga bisa mendapatkan bantuan paket sembako swadaya dari warga RW02 Kelurahan Pendan, Nisor ini. Salah seorang warga penerima bantuan bernama Ngatio mengapresiasi adanya bantuan paket sembako di masa pandemi COVID-19 karena sangat membantu untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Ketua RW02 Kelurahan Pendan, Nisor, Akbari mengatakan, bantuan ini berasal dari swadaya warga sekitar dan diberikan kepada warga sekitar yang terdampak COVID-19. Sebelumnya, warga kurang mampu di Kelurahan Pendan didata terlebih dahulu oleh pengurus RT pada RW setempat. Alhamdulillah, ini bantuan kita adakan setiap Jumat pagi. Ini dari warga untuk warga. Dari warga yang berkemampuan untuk warga yang kurang berkemampuan yang terdampak langsung COVID-19. Selama pembagian paket sembako tidak terjadi kerumunan karena penerima bantuan menaati aturan protokol kesehatan yang sebelumnya sudah diinformasikan oleh pihak panitia. Terima kasih telah menonton!